Saudara polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 ahli untuk mengusut kasus perundungan siswa SMA BINU School Serpong, Tanggerang Selatan. Menurut rencana, polisi segera mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Setelah total 17 saksi diperiksa, hari ini penyidik PPA, Satreskrim, Polres, Tanggerang Selatan kembali mengagendakan memeriksa sejumlah saksi dari pihak sekolah dan ahli. Setelah memeriksa saksi hari ini, menurut rencana polisi akan mengumumkan tersangka dalam kasus perundungan siswa BINU School Serpong. Bukan hanya mengalami luka di tubuh, korban juga mengalami trauma. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan di Polres, Tanggerang Selatan, Banten. Asri, siapa saja dan berapa jumlah saksi yang akan diperiksa pada hari ini? Informasi terbaru yang kami peroleh dari Kasih Humas Polres, Tanggerang Selatan, AKP Wendy Afrianto mengatakan bahwa untuk saat ini masih menunggu konfirmasi dari penyidik apakah akan diadakan pemeriksaan saksi tambahan atau tidak. Tapi kami juga mencoba menghubungi kepada Kapolres, Tanggerang Selatan, mengatakan bahwa memang ada sejumlah nama baru yang muncul begitu dari hasil pemeriksaan saksi sebelumnya, sehingga memang dimungkinkan akan ada pemeriksaan saksi baru untuk kemudian bisa melengkapi dan memperkaya materi penyidik untuk kemudian bisa merilis penetapan tersangkanya. Kemudian kalau kita mengulas sedikit Belenis dan Saudara kemarin, Polres, Tanggerang Selatan ini sudah memeriksa sejumlah saksi begitu dan juga ahli kemarin berusaha memanggil ataupun juga menyadualkan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah Bindu School Serpong namun yang bersangkutan sampai sore hari belum memenuhi panggilan dari Polres, Tanggerang Selatan. Dan kemarin ada dua ahli yang kemudian dimintai keterangannya, yakni ahli ataupun juga dokter Visung dan juga ahli pidana yang mana nantinya keterangan dari para ahli ini digunakan penyidik untuk pemenuhan alat bukti. Lalu pada hari Selasa 27 Februari kemarin, Polres, Tanggerang Selatan melalui unit perlindungan perempuan dan anak memeriksa tiga orang saksi yang merupakan para pelajar yang terlibat langsung dalam kejadian perlindungan tersebut atau melihat dan mengetahui adanya tindakan ataupun juga kejadian perlindungan namun tidak mencoba atau berusaha melakukan pencegahan. Dan hingga kini total sudah ada 17 saksi yang diperiksa, lalu gelar perkara juga telah dilakukan oleh polisi dan saat ini status dari kasus perlindungan siswa di Bindu School Serpong ini statusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Kita tinggal menunggu penetapan tersangka yang akan dilakukan oleh Polres Metro Tanggerang Selatan. Jadi kapan polisi akan mengumumkan tersangkanya? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Tanggerang Selatan, AKBP Ibnu Bagusantoso, rilis penetapan tersangka ini akan dilakukan besok 1 Maret 2024. Kalau mengutip dari apa yang disampaikan KPAI, ini ada 11 terduga pelaku perundungan. Ada pun perundungan ini dilakukan 2 kali, yakni pada tanggal 2 Februari dan 13 Februari 2024. Yang jelas penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, kemudian mengumpulkan keterangan-keterangan ataupun juga mengolah dari hasil pemeriksaan ataupun juga permintaan keterangan kepada para ahli untuk kemudian bisa menyimpulkan dan menetapkan tersangka. Yang jelas penyidik ataupun juga polisi ini menemukan ada unsur pidana terkait dugaan pelanggaran Pasal 76C, Junto Pasal 80 Undang-Undang No. 35 tahun 2014, atas perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 170 KUHP. Itu yang baru saja disampaikan oleh kepolisian. Ada pasal-pasal yang kemudian bisa menjerat para terduga pelaku ataupun juga tersangka nanti yang sudah ditetapkan. Jadi saat ini masih menunggu hasil dari analisa, kemudian juga dari hasil kesimpulan ataupun juga hasil rekapitulasi dari seluruh pemeriksaan saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh penyidik Polres Tangerang Selatan untuk kemudian bisa menetapkan tersangka dalam kasus perundungan siswa di BINUSKOL Serpong. Glenis. Polisi segera umumkan tersangka dalam kasus perundungan di BINUSKOL Tangerang Selatan. Terima kasih, Asri Gunawan.